Gue juga awalnya gak tau sih ini Vespa apa Lebih tua deh pada gue Dan editor gue di belakang kamera Lebih tua Kalau umur kita digabungin Asinya Cocok banget buat kalian yang suka nyelip-nyelip ya Di jalan gak ada akhlak Torboard-nya tuh Bisa bolong atau enggak sih Kalian bisa tebak ke Berapa Beratnya Vespa Darling ini Bukan Vespa biasa Karena Hah? Motor? 300 juta? Apaan sih? Begini doang Welcome To Bars To Bars Hey gue Belle dari Omura Kalian pasti penasaran kan Ini Vespa 2 di belakang gue apa? Ya yang pasti sih Gue juga awalnya gak tau sih ini Vespa apa Karena Ini tuh literally Lebih tua daripada gue Dan editor gue di belakang kamera Lebih tua Kalau umur kita digabungin Bisa jadi lebih tua daripada anak tua kalian Jadi di belakang gue ini Ada Vespa Special 90 Atau yang biasa dikenal Vespa Darling Ini tuh Vespa Ini tuh Vespa tahun 1960-an Yang Sebenernya Ini tuh special 90 Vespa Darling ini Bukan Vespa biasa Karena Vespa yang lebih kecil Lebih ramping Dan cocok banget buat kalian yang suka nyelip-nyelip ya di jalan gak ada akhlak Dan juga mesinnya berkapasitas rendah Biar irit Jadi kalau kalian mau muter-muter Bisa lah ya Ya kalian anak jaksel Anak senja Muter-muter kota tua Ngopi-ngopi ya Saya tau Vespa Darling ini tuh sering kesaru sama Vespa PTS 90 Padahal mah beda Dari headlamp-nya juga beda Karena yang PTS 90 tuh bentuknya kotak Sedangkan kalau yang Vespa Darling Bentuknya jelas-jelas bulat Itu perbedaan pertama Terus kedua Vespa Darling juga jog-nya lebih kecil Dan speedometer-nya lebih kecil Ketiga Ini tuh Vespa Yang mempunyai small chassis Atau small frame Jadi Vespa ini tuh lebih ramping Dan lebih kecil daripada Vespa pada umumnya Keempat Floorboard-nya Juga ini bahan floorboard-nya gak bisa bolong Kan Vespa tua kan Biasanya jadi banyak yang nanya Floorboard-nya tuh bisa bolong atau enggak sih Ini gak bisa bolong Walaupun Vespa tua Masih ciamik Asih ya Nah kemiripan antara Vespa Darling ini Dan yang PTS 90 Bisa dilihat dari engine-nya Jadi langsung aja kita bahas Soal engine stack-nya Vespa Darling ini memiliki Mesin berkapasitas 88,5 cc 2-tack atau 2-stroke Rory valve induction Single cylinder Motor ini tuh bisa nyatuh top speed 70 km per jam Dan motornya juga enteng banget Karena Ini tuh motornya Kalian bisa tebak ke Berapa? Beratnya 73 kg Cuma 73 kg Jadi ya kalau misalnya kalian naikin ya mungkin aja kalian lebih berat daripada motor ya Jadi motornya yang bawa lo Kan lo bawa motor Walaupun motor ini lebih tua daripada gue Gak apa-apa Karena umur tuh hanyalah angka Kalau misalnya kalian ngeliat motor ini Kalian gak bakalan nyangka Kalau motor ini tuh udah 50 tahunan lebih Desainnya retro classic vintage Masih timeless Dan yang pasti warnanya bikin orang bakalan ngeliatin dan pangling Karena jarang banget ada motor yang warnanya begini Kuning Atau yang tadi Floracin Gimana menurut kalian tes padaling ya? Menurut gue sih jujur Keren banget Walaupun tua Tetep masih gayanya Classic retro vintage Yang menurut gue timeless Jadi tetep-tetep cocok aja gitu Walaupun kita ada di era modern Sekian aja video kali ini Gue Bel dari Omura Jangan lupa like, comment, and subscribe Comment di bawah Kalian mau liat review motor apa lagi next And see you guys next time Bye Jangan lupa like, comment, and subscribe 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 Terima kasih.